Intro Pemirsa Anda menyaksikan breaking news Pemirsa memasuki puncak arus mudik dan hari pertama cuti bersama Mobilitas mudik masyarakat semakin meningkat Diperkirakan malam nanti akan menjadi salah satu puncak arus mudik Bersama saya Arlista Hadi inilah breaking news Intro Hari pertama cuti bersama bagaimana pantauan terkini arus mudik Kita akan bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek utama Selamat pagi Nadia Bagaimana kondisi arus selalu lintas di ruas tol Cikampek pagi ini Ya selamat pagi Anistan dan juga Omir Namun dikarenakan kondisi arus selalu lintas kendaraan yang masih padat Oneway tidak jadi dihentikan dan diberlakukan tanpa henti Hingga saat ini saya melaporkan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Untuk rencananya hari ini Arlista Oneway masih akan tetap berlaku Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dini hari nanti Ini berlaku di sepanjang ruas tol Cikampek Dari mulai titik kilometer ke 47 Dan akan berakhir menuju ke arah tol Semarang Tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 Saat ini Arlista yang diprediksi akan menjadi pucat arus mudik 29 April memang sudah terjadi lonjakan volume kendaraan Di sepanjang ruas tol Cikampek Dimana datanya memang lonjakan volume kendaraan ini Bahkan mencapai lebih dari 100% Ataupun lebih dari 2 kali lipat Dari prediksi awal PT Jasa Marga Yang saat ini sudah ada lebih dari 75 ribu kendaraan Yang melewati ruas tol Cikampek Bahkan sebelumnya keterangan dari Corporate Head Communication PT Jasa Marga Bahwa memang lonjakan volume kendaraan Pada arus mudik tahun ini Bahkan melebihi pucat arus mudik Sebelum masa pandemi COVID-19 Atau pada 2019 lalu Kami himbau kepada Anda pemirsa Akan melakukan perjalanan mudik Melalui ruas tol Cikampek Untuk tetap berhati-hati dalam berkendara Dan untuk dapat mempersiapkan bahan bakar yang cukup Serta mengisi saldo ital yang cukup Untuk mempersingkat waktu antrian Dan Anda juga dapat beristirahat di res area Dan tidak berhenti di bahu jalan Saat sudah dalam kondisi lelah Ya Arlista Nah dia saat ini Ataupun hari ini Ini kan merupakan cuti bersama Lantas diperkirakan Nanti malam adalah Salah satu menjadi puncak arus mudik Dari tugas sendiri Apakah ada antisipasi lainnya Selain mengerahkan one way Di jalan tol nanti Ya Arlista Untuk skema rekesan lintas ini Sudah dipersiapkan tiga skema One way, ganjil genap Dan juga kontraflow Saat ini memang yang diberlakukan Baru one way dan ganjil genap saja Namun ini juga akan berlangsung Secara situasional Dimana memang nanti Jika kemacetan lebih dari Dua kilometer panjangnya Di Rosol Cikapek ini Maka petugas juga dapat melakukan Skema rekesan lintas lainnya Yakni melalui kontraflow Atau dapat melakukan Rekesan lintas lainnya Seperti memberhentikan one way Atau memberhentikan ganjil genap Dan juga dari PT Jasa Marga Sudah mengantisipasi Dengan mempersiapkan gardu tol yang cukup Arlista ada sebanyak 22 Gardu tol yang disiapkan Sehingga diharapkan Dengan adanya lojakan volume kendaraan Pada malam hari ini Yang diprediksi Akan ada lebih dari 130 ribu kendaraan yang melintas Ini dapat mencukupi Dan mengantisipasi Sehingga tidak ada Antrian kendaraan yang panjang Di sepanjang ruas tol Cikapek ini Arlista Dari petugas sendiri Nadia ini akan membatasi Jika panjangnya antrian Berapa kilometer Sehingga nanti Baru akan diterapkan Rekayasa lalu lintas lainnya Ya Arlista berdasarkan Keterangan dari pihak kepolisian Jika memang Nanti panjang Kemacetan Ataupun kepadatan Antrian kendaraan ini Melebihi 2 kilometer Maka petugas Pihak kepolisian Dari kontas Akan melakukan diskresi Rekayasa lalu lintas lainnya Dengan memperlakukan Skema rekayasa lalu lintas Dan ini pengaturannya Mekanismenya akan disesuaikan Dengan kondisi di lapangan Namun sudah ada Tiga jenis rekayasa lalu lintas Yang sudah pasti akan Diterapkan di sepanjang ruas tol Cikapek ini Yakni untuk skema one way Ganjil genap Dan juga kontraflow Sejauh ini yang diperlakukan Arlista baru skema one way Dan juga ganjil genap saja Sehingga kami juga menghimpau Bagi Anda saat ini Yang menggunakan kendaraan genap Atau tidak sesuai Dengan tanggal hari ini Maka Anda harus mencari Jalur alternatif lain Atau jalur arteri Karena tidak diperbolehkan Melalui ruas tol Cikapek Untuk melakukan perjalanan mudik Ya Arlista Nadia tadi Anda sempat mengimbau Bahwa agar masyarakat ini Bisa segera mengisi Uang elektroniknya Supaya tidak menghambat Para pengendara lainnya Namun di pintu tol Apakah ada petugas Yang memang berjaga-jaga Ataupun stand by Jika ada pengendara yang Bisa dikatakan Uang elektroniknya ini kehabisan Ya betul Arlista Untuk mengantisipasi Adanya pengendara Yang memang tidak mempersiapkan Saldo itul yang cukup Di sini juga ada petugas Yang sudah berjaga Untuk melakukan top up itul Kepada pengendara Yang kehabisan saldo Namun tentunya Ini akan memperlama Waktu transaksi Dan juga menyebabkan Antrian kendaraan Yang semakin panjang Sehingga PT Jasa Marga Sangat menghimbau Kepada setiap pengendara Di sini Yang akan melakukan Perjalanan mudik Untuk dapat mempersiapkan Secara matang perjalanannya Dengan melakukan Pengisian kartu itul Kemudian mengisi Bahan bakar Dan juga dapat Beristirahat di rest area Jika merasa lelah Tidak menggunakan Bau jalan Sehingga kondisi Arusualitas di sini Dapat perjalan lancar Arlista Baik Terima kasih banyak Laporannya Nadia Valeri Dan kami masih akan Menanti perkembangan Selanjutnya Hingga siang hari nanti Terima kasih Dan selamat bertugas kembali